Intro Oke guys, sekarang gue sedang berada di kawasan Cikupa Tepatnya di kawasan Tangerang New City Nah, ini gue akan mereview Sebuah developer baru dari IHO Developer Internasional Yaitu meluncurkan sebuah produk Sentosapak Nah, sekarang kita mau lihat show unitnya Ukurannya seperti apa Langsung aja yuk, kita lihat Sekarang gue sedang berada tepat di depan show unit dari Sentosapak Ukurannya ada 4x11, 5x11, 6x11 Nah, ini adalah show unit yang pertama Kita akan review 4x11 Langsung aja kita masuk ke dalam Oke, ini adalah show unit 4x11 Wow, surprise banget ya guys Ukuran 4x11 bisa mempunyai ceiling tinggi 4,2 meter Nah, dimana biasanya show unit atau beberapa rumah yang gue review Ukuran rumah rata-rata itu adalah 2,8-2,9 meter ceilingnya Jadi karena ini ceilingnya tinggi ya, jadi terlihatnya benar-benar lega Pencahayaannya juga banyak banget karena banyak kaca-kaca besar Oke, ini adalah ruangan makan Sekaligus ada dapur bersihnya juga Kalau kita lihat di samping dapur bersihnya Ada kaca besar Nah, ini pencahayaannya juga bagus banget ke ruangan makan dan dapur Ya, jadi tata letaknya juga bagus Dari kita masuk, kita lihat sofa yang besar Langsung ke dapur dan ini adalah kitchennya Di lantai dasar juga kita memiliki satu wc ya Ini powder room, jadi gak ada showernya Ada wastafel sama kloset Dan di bawah tangga, disini masih sedikit ada ruangan Ini bisa digunakan buat duduk baca-baca Ya, untuk anaknya baca-baca Atau bisa juga digunakan untuk gudang Buat penyimpanan rak patu dan lain-lain juga bisa Oke, langsung aja kita ke lantai gue yuk Oke, sesampingnya kita di lantai dua Langsung ada sebuah kamar Nah, ini mungkin bisa digunakan kamar orang tua Atau kamar tamu Dan di lantai paling atas, ini ada yang kamar anak lagi Ya, mungkin yang tadi bisa dijadiin kamar orang tua sih Atau tamu yang hidup Dan ini lebih cocok buat kamar anak sih Karena dia kayak ada bangbek gitu Cuma gak tinggi ya, berarti ini gak bahaya Jadi kan kebanyakan kan bangbek itu tinggi ampe bahaya banget Masih aman banget Nah, ini untuk anak langsung ada kamar mandi disini Dan ada showernya juga lengkap Oke, ini adalah kamar utamanya guys Wow Surprise banget sama kamar utamanya Bisa kita lihat space-nya ini besar Bisa masukin lemahnya ke sini Ini cahayanya full banget Jadi kalau pagi-pagi ada cahaya masuk The best Plus ada kamar mandi dalam juga langsung Jadi ini oke banget sih Untuk ukuran 4x11 Gue gak pernah lihat show unit Oke Kita langsung masuk ke dalam Wow Ini ukurannya bener-bener luas banget Ya, lebar 5 Nambah 1 meter aja Tapi Gila sih ini surprise Ceilingnya sama 4,2 meter Tinggi banget Nah, ini pas kita masuk Kita udah lihat Kita bisa lihat Ini ruang tamunya lega Ya, langsung Di sampingnya juga Ini untuk Meja makan Ya Lanjut ke Nah, ini dapurnya nih Ini buat dapur guys Gitu Misalnya ada kulkas Bisa buat kulkas Terus masih ada sedikit space lagi Di belakang Mungkin bisa dipake buat jemuran ya Oke Nah, ini ada ruangan Bisa dibilang sih sebenernya Kayak ruangan kerja Jadi kalo gak mau dipake ruangan kerja Dijadikan kamar pun bisa Kayak gitu Jadi biasanya mungkin Kalo di lantai bawah Bisa buat Tamu nginap Atau orang tua nginap Juga bisa juga Dan disini ada satu toilet Jadi ada Ini sanitarinya juga dapet Sama buat kulkas Langsung kita naik ke lantai 2 ya Nah Oke, pas kita nyampe di lantai 2 Ada satu kamar mandi Nah, ini ada showernya Lengkap semua Sama sanitary totonya juga komplit Dan di setiap kamar mandi juga pencahayaannya bagus Jadi sirkulasi udara di toilet juga bagus Masuk ke sebelahnya deket banget sama kamar Ini ada Kamar untuk Bisa juga kamar tamu Atau kamar orang tua Nah, ini masih bisa dipake kamar nih Kalo tadi kan lebih diperuntukkan untuk ruangan kerja Atau ruang serbaguna Nah, ini lebih ke kamar orang tua atau tamu Oke, lanjut kita naik lagi Oke Kita sekarang berada di kamar utama dari lebar 5 Wow, ini lebih gede banget Daripada lebar 4 ya kamar utamanya Ceilingnya tinggi Pencahayaannya bagus Worth it banget sih Oh iya, by the way Gue belum cerita ya Ini harganya start di 800 jutaan ya 800 jutaan udah dapet rumah Semewah ini guys Dan ini ada kamar mandi dalam lagi langsung Lengkap sama showernya juga udah komplit Oke Nah, masih ada satu kamar lagi Kita langsung ke atas yuk Oke Sama kayak lebar 4 Ini ada kamar anaknya Nah, ukuran kamar anaknya lebih gede Kalo yang ini guys Jadi, sama juga Gak bank bed Seperti banyak di tempat lain Yang gue liat ya Ini bank bednya gak terlalu tinggi Jadi bener-bener gak bahaya deh Buat anak-anak kalian Gitu guys Ini ada kamar mandinya juga Jadi dari kamar anak Mau ke kamar mandi deket Tinggal kesini doang Langsung Oke Oke itu dia Sekian review dari gue Nah, buat temen-temen yang pengen dateng langsung ke lokasi Sentosa Park Bisa hubungin gue Kevin Nomornya di bawah ini Langsung Whatsapp aja ya Dan temen-temen Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Biar tetap gak ketinggalan Untuk liat review kita berikutnya Di Savoy Real Estate Rumah Impian Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!